selamat menikmati saya akan membuat file txt dan saya menamakan file tersebut lalu dengan fungsi streamwriter kita bisa menuliskan beberapa kalimat di file tersebut lalu dengan streamreader kita bisa menampilkan kembali isi tag yang berada di file tersebut oke kita langsung mulai saja saya buka visual basic dan saya membuat project baru dan disini langsung saya namakan seperti ini dan window form application dan disini yang pertama saya lakukan saya memberikan reads box dan di reads box saya memberikan doc lalu di oke seperti ini saja dan mungkin tb as tb mungkin biar enak dipanggilnya oke seperti itu dan saya mau melihat disini saya memakai folder ini saya copy foldernya dan disini saya hapus oke sekarang di folder ini tidak ada tidak ada file sama sekali dan saya kembali menuju ke project lalu saya klik dua kali pada form dan disini saya memberikan variable dim dan mungkin buat file buat file as new stream oke disini tidak ada stream writer karena apa karena kita belum mengidentifikasi system .io jika saya menuliskan seperti ini system .io . baru ada disini stream writer oke dan langsung saya memberikan tanda semacam ini dan saya paste folder tadi lalu garis miring dan namanya file test .txt dan cara penulisannya adalah semacam ini jika jika kita memakai ini maka stream writer akan muncul setelah ada system .io saya mau memberikan disini untuk system .io import done dan system .io sekarang saya tidak perlu membutuhkan ini dan jika saya habis semua dan saya spasi dan saya tuliskan stream writer maka akan kita temukan disini jika kita tidak mengimport system .io maka yang ini stream writer dan ada tiga ini tidak akan muncul dan saya pilih stream writer kurung buka kurung tutup tanda kutip foldernya lalu nama file oke seperti itu dan sekarang di bawahnya saya mau menuliskan buat file . dan disini akan ada tulisan semacam ini write line saya mau memberikan tulisan disini dan mungkin pusat tutorial design gratis mungkin semacam itu dan saya copy lalu saya paste di bawahnya dan disini mungkin video tutorial design dan di bawahnya mungkin website www.asastudio.org dan selanjutnya saya memberikan perintah tutup dan sekarang jika Anda lihat di bagian folder saya ini adalah kosong tidak ada file sama sekali jika saya refresh pun akan tidak ada file dan disini jika sekarang saya start debugging oke saya sudah mempunyai form yang keluar dan jika kita lihat disini maka sekarang saya sudah mempunyai test dot txt dan jika saya buka maka akan ada tulisan semacam ini persis sama dengan tulisan yang saya berikan di form oke saya tutup dan saya tutup form dan selanjutnya saya mau membaca dari file yang ada tadi dan disini adalah saya memberikan informasi variable dim mungkin baca file as new stream writer dan saya menggunakan file yang sama saya copy saya paste disini lalu saya memberikan variable lagi dan disini saya memberikan mungkin baris dan as string saya memberikan string lalu saya memberikan perintah di as tb read tag box saya tadi dot tag sama dengan baris dot atau mungkin baca file dot read to end oke sepertinya kita tidak membutuhkan ini jika saya hapus dan sekarang saya start debugging maka saya sudah mempunyai tag yang berasal dari test ini dan jika saya tutup lalu saya hapus disini oke saya tidak mempunyai file test .txt tapi jika saya start debugging saya sudah mempunyai test .txt dan langsung dibaca daripada form ini dan jika kita lihat di folder maka sudah ada test oke semacam itu dan sekian tutorial tentang stream writer dan stream writer kita lanjutkan ke materi selanjutnya salam set set se 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 Terima kasih.